Dana-dana dari luar negeri Kepatriasi baru sebesar 12,7 triliun rupiah Padahal sebelumnya pemerintah mengaku telah memiliki data rinci 6 ribuan wajib pajak Yang memiliki aset lebih dari 11 ribu triliun rupiah di luar negeri Dari 11 ribu triliun rupiah ini, sekitar 4 ribuan triliun rupiah ditargetkan bisa kembali ke Indonesia Nah, yang menjadi persoalan sampai hari ini Bahwa 80% dari teks amnesti itu berasal dari deklarasi di dalam negeri Padahal dulu menurut perhitungan pemerintah Uang warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu mencapai 4 ribu 4 ribu triliun Jadi kalau sekarang yang melakukan deklarasi saja hanya 30 triliun Berarti 1% saja belum ada Ini sudah berjalan 2 bulan Meski realisasi dana repatriasi masih minim Pemerintah tetap optimistis bahwa nilai repatriasi akan meningkat menjelang akhir bulan September ini Atau batas waktu periode dengan tarif uang tembusan terendah Dari Jakarta Ramon Ardians, Fadlan Abdurrahman, TV One mengabarkan